Intro Gabar terbaru dari berita viralnya Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman yang terjari razia di dalam kamar hotel bersama Ibu Kabi Dispenda, Dona Ratnasari. Dona dinonjopkan dari jabatannya buntut kejadian tersebut. Pemkap Rohil langsung mengambil tindakan tegas dengan membebas tugaskan Dona Ratnasari. Menurut Bupati Rohil, Afrizal Sintong, keputusan ini diambil untuk menjawab pertanyaan publik terkait langkah yang dilakukan Pemkap Rohil. Dia mengatakan dengan dinonjopkannya DRS, maka secara otomatis ke supit yang jabatannya berada di bawah DRS untuk sementara menjadi PLTKB di Dispenda itu. Sehingga Dona diancam hukuman disiplin berat, yaitu dibebaskan dari jabatannya. Kasupit yang berada di bawahnya menjadi PLTKB. Sebelumnya diketahui jika Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman digrebet di kamar hotel premier bersama seorang wanita yang diketahui bukanlah istrinya. Sulaiman terjaring operasi yang dilakukan Direktur Ares Krimumpol Daryau ketika ditangkap, dia tidak bisa berbuat banyak. Informasi dihipun Tribun Pekanbaru, Wakil Bupati itu diamankan Tim Direktur Ares Krimumpol Daryau pada Kamis 25 Mei 2023 malam. Terima kasih telah menonton!